Siapa sih yang gak tau kolang kaling? Makanan khas untuk berbuka puasa ini kerap diburu warga dan disulap menjadi aneka menu takjil yang segar. Tak heran, jelang ramadhan para pedagang di sentra kolang kaling di jalan utama kecamatan Banjaran, Majalengka, Jawa Barat selalu ramai diburu pembeli. Kenaikan omset penjualan pun menjadi berkah ramadhan bagi para pedagang. Menjelang ramadhan ini, para pedagang dan pembuat kolang kaling bisa menjual satu ton kolang kaling dalam sehari. Sehari-hari sekintal gitu ya, terjual gitu. Kalau ramadhan? Kalau ramadhan banyak ketonan. Satu ton lebih gitu? Lebih. Ketikannya berapa ini? 10 ribu. Biasanya pembeli dari mana aja? Banyak sih pesanan dari kuningan, cerbon gitu. Para pembeli mengaku sengaja membeli ke sentra kolang kaling ini jelang ramadhan. Harganya yang lebih murah menjadikan tempat ini banyak diburu, khususnya kaum ibu. Jika biasanya di pasaran kolang kaling dijual 15 ribu per kilogramnya, di sini pedagang bisa membeli hanya dengan 10 ribu rupiah per kilogramnya. 5, 5 kilo. Buat apa sih? Buat persiapan kuasa. Apa? Di sini? Murah atau gimana? Ya, murah. Itu dari mana? Dari Majasuka. Kenapa sih pembeli di sini, ibu? Ya, harganya miring. Bikin manisan, dibikin kolak, dicampur pisang. Dalam ramadhan itu ya? Iya. Udah biasa itu? Udah biasa. Dari di sini tuh udah biasa? Biasa. Udah langgan. Nah, kalau sahabat sudah siapin apa nih untuk ramadhan nanti? Kalau kamu pecinta kolang kaling, kamu bisa coba ya mampir ke sentra kolang kaling ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Holid Mawarti, RTV.